Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ahli sayyidina muhammad Dipancar luaskan dari kompleks Lombaga Pengembangan Da'u Al-Bahca Sendang Sumber Cerebon Radio Keinspirasi Spirit Hati Apa kabar dan selamat pagi Dimanapun anda berada Kami doakan kabar anda semuanya di kesempatan Ahad pagi ini dalam keadaan baik Dalam keadaan sehat wal fiat Serta senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah sahabatku di ahad pagi ini Kita dapat bersuah kembali ya Dalam program Sambut Mentari Sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan Kualitas iman dan menggali ilmu di nilislam Dan ahad pagi ini kita akan kembali belajar Sahabatku bersama Al-Satih dari Lombaga Pengembangan Da'u Al-Bahca Cirebon Itu bersama Ustaz Aziz Badli Al-Marif Informasi untuk anda sahabatku Yang saat ini sedang mendengarkan melalui audio frekuensi Namun dirasa kurang jelas Anda bisa memanfaatkan audio streaming Di www.radio.com www.radio.online.com Atau di www.biyayaya.org Atau anda juga bisa menyaksikan langsung Live streaming di Facebook Radio Kucirebon Dan Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Ustaz Aziz Langsung saja kita sahabat beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Dan khususnya pada Kang Irfan Dan mudah-mudahan kami doakan juga Agar semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT Dalam ketaatan Amin Amin Ya Rabbul Alamin Baiklah sudah di kesempatan disambut menteri pagi ini Ada tema atau materi apa yang akan disampaikan Assalamualaikum Seolah-olah pada pagi hari ini Kita akan bahas suatu tema Itu tentang Al-Khuf Itu rasa takut pada Allah SWT Baik Masya wa ta'ala Untuk menyampaikan materinya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi hadana lihada Wa makuna linahtadiya Lawla anhadana Allah Wassalatullahi wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn abdillah wa ala alihi Wa sahbihi wa man walah La hawla wa la quwata ila billah Allahumma urzukna tobata qabla al-maut Wa syaharta inda al-maut Wal jinnata ba'da al-maut Amma ba'du Yang senantiasa kami cintai Kami muliakan Guru kita semua Al-Mukarumbu ya Yahya Beserta keluarga Mudah-mudahan Mudah-mudahan Beliau diberikan oleh Allah Panjang umur Dalam ketatuan serta sehat Walafiah Amin Diberikan ke istriqomah Agar senantiasa Memimpin kita semua Agar semakin dekat dengan Allah Semakin cintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semakin diredoi Dan semakin cinta pada baginda Nabi Muhammad s.a.w. Seperti biasa pada pagi hari Di pagi hari Ahad Kita Istriqomahkan Pengajian kita Kajian yang Akan menambah keimanan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala Kedekatan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala Ma'rifat kita pada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini sesuatu yang Teramat agung Bahkan ini adalah puncaknya ilmu Seperti yang dikatakan oleh Ilma Mughazali Bahwa ilmu semua yang kita pelajari adalah Natijahnya Puncaknya adalah Al-khoshyah Al-khuf Rasa takut pada Allah subhanahu wa ta'ala Dan mudah-mudahan kita diberikan ke istriqomah Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa Konsisten untuk mengikuti pengajian Ini Dan Pada pagi hari ini Insya Allah kita akan bahas suatu tema Yaitu Meneruskan Tema yang kemarin yang telah kita bahas Yaitu berkaitan dengan Al-khuzun Suatu makom Keadaan dimana kita itu harus bersedih Atas apa yang telah kita tinggalkan Yang hilang dari kita Berupa waktu Berupa usia Berupa amal ibadah Yang kita lalaikan Semuanya yang itu Akan menghantarkan kita pada kerugian Kita harus sedih itu semua Dan Ada Makom selanjutnya adalah Makom khuf Setelah orang Amba Allah Bersedih Atas apa yang ditinggalkannya Maka Al-khuf Harus ada rasa takut pada Allah subhanahu wa ta'ala Dan rasa takut pada Allah subhanahu wa ta'ala Ini merupakan sifat yang Matlub Yang harus ada pada setiap orang Karena Rasa takut itu sendiri adalah Bagian dari dua sayap Yang ada pada Hamba Allah subhanahu wa ta'ala Yang harus ada pada hamba Allah subhanahu wa ta'ala Dua sayap disini adalah Yang dikatakan oleh para ulama Al-khuf dan roja Rasa takut dan rasa berharap Kalau tidak ada salah satunya saja Maka akan jomplang Artinya seorang hamba tidak akan Mencapai kepada Pedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan dengan rasa takut itu sendiri adalah Akan melahirkan kebaikan Orang yang takut pada Allah subhanahu wa ta'ala Tentu akan mendorongnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan Sehingga Salah satu ulama Sufi Ulama tasawuf Takut adalah Pelita hati Dengan takut Itu akan Tampak Kebaik dan buruk hati seseorang Sehingga orang yang takut pada Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa dia akan istiqomah Dalam ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala Ibadah-ibadah wajib akan senantiasa dilaksanakan Bahkan tidak akan diremehkan Maksudnya adalah Ada orang yang Mungkin hanya sekedar menggugurkan kewajibannya saja Suat lima waktu yang penting Ya sholatlah Jamaah tidak jamaah itu bukan urusan dia Bukan suatu prioritas Padahal Jamaah itu adalah Teramat penting Bagi mereka yang Kenal dengan Kebaikan Kenal dengan Allah Bahkan Orang-orang sholih itu akan merasa rugi sekali Jika Dia ketinggalan sholat jamaah Sehingga dalam ilmu fikih pun Kita disunahkan Walaupun kita sudah sholat Kita disunahkan ketika menemukan ada orang yang belum sholat Kita disunahkan untuk Menemani Menemani agar apa? Agar orang yang ketinggalan itu Tidak saat berjamaah juga Dia akan mendapatkan pahala jamaah Sekitu pentingnya Satu jamaah Artinya ini Ini juga termasuk bagian daripada Kita harus Takut pada Allah SWT Kemudian rasa takut juga Yaitu membuat seorang Berhati-hati Menjalani kehidupan Agar tidak melanggar Syariat Artinya dengan rasa takut ini Akan membuahkan seorang Berhati-hati Tidak Begitu mudah Melakukan Sesuatu yang Bisa jadi itu adalah Sesuatu yang dibenci oleh Allah Biarpun tidak Sampai derajat haram Apalagi sampai melanggar Dia akan Takut sekali Terlebih adalah Orang-orang sholih Para wali Allah Nanti akan ada tingkatannya Rasa takut seperti apa Kemudian Khuf disini juga termasuk Bagian dari kecintaan Pada Allah SWT Kecintaan Pada Allah SWT Yaitu Gambarannya adalah Seorang kekasih saja Itu kan Dia akan takut Hilangan perhatian Dari kekasihnya Itu kan Yaudah Sehingga dia akan Selalu khawatir Akan selalu khawatir Jika kekasihnya Tidak melihatnya Dia akan selalu Melakukan sesuatu Yang dicintai Oleh kekasihnya Dan dia akan Melakukan sesuatu Yang Akan meninggalkan Sesuatu yang Dibenci oleh kekasihnya Kan seperti itu Harusnya Ketika kita hubungan Dengan Allah pun Harus lebih dari itu Akhirnya rasa takut Kita Karena tidak Dilirik Oleh Allah SWT Tidak dilihat oleh Allah SWT Itu harus lebih besar Sehingga Salah satu ulama Sufi Beliau Berkata Bahwa Takut pada Allah Itu adalah Hanya di Hanya bersemayam Dalam hati Seorang Orang-orang yang soleh Orang-orang yang kenal Dengan Allah SWT Orang-orang yang cinta Pada Allah SWT Artinya orang yang Tidak punya rasa takut Berarti dia belum ada cinta Pada Allah SWT Orang yang cinta Pada Allah SWT Pasti dia akan takut Pada Allah SWT Sehingga Sebagian ulama Mengatakan bahwa Seharusnya Seorang hamba itu Ia takut pada Allah Sebagaimana Ia takut pada kemiskinan Takut pada kemiskinan Ini kan yang sering Ya mungkin setiap orang ya Setiap orang pasti akan Takut miskin Ya takut gak bisa makan Misalkan Takut kebutuhannya Gak terpenuhi Ini kan Rasa takut yang memang Selalu menghantui Setiap orang Lah itu hendaknya Orang takut pada Allah Itu seperti itu Artinya harus selalu Dihantui oleh rasa takutnya Pada Allah SWT Ini adalah Monitoring yang Sangat Sangat Efektif Agar kita Terjaga Dari kemaksiatannya Agar kita Terhindar dari kemaksiatan Agar kita juga Selalu Untuk Konsisten Taat pada Allah SWT Dan sebenarnya Rasa takut ini Banyak sekali disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran Banyak sekali Lebih dari 43 Kata ulama Lebih dari 43 Ayat Yang menyinggung tentang Rasa takut pada Allah SWT Dengan Ungkapan-ungkapan Yang bermacam-macam Ada ayat Allah yang Mengatakan Ada sebagian Hamba-hamba Allah Yang mereka Itu saat berdoa Khufan Dengan Rasa takut Pada Allah SWT Rasa berharap Dalam doanya Dia Merasa takut Dan mungkin Ini yang harus kita Laksanakan Yang harus kita Lakukan Yaitu Di saat kita doa Kita juga harus takut Bila perlu Kita hadirkan Dan kita temukan Guru-guru kita itu Ketika berdoa Isi doanya adalah Rasa takut Rasa takut Amalnya tidak diterima Rasa takut Bahwa Dirinya Tidak dilihat Oleh Allah Rasa takut Dia akan Dicabut hidayanya Rasa takut Dia akan Dimatikan Dalam kata Rasah takut Kita lihat Dan ini adalah Orang-orang soleh Kebiasaan orang-orang soleh Kemudian ada Ayat lain juga Yang mengatakan Hanya kepada Kulakau Kalian Takutnya Rahab disini Rasa takut Kemudian Ada ayat lain juga Jangan kalian takut pada manusia Takutlah padaku Bahkan Ada diantara orang-orang beriman Yang ketika disebut nama Allah Itu bergetar hati mereka Rasa takut Disertai dengan kewibawaan Itu dalil-dalil Dimana Allah SWT Menggambarkan orang-orang yang takut kepada Kepada Allah SWT Dan Insya Allah akan kita lanjutkan kembali Apa sih Esensi daripada khuf itu sendiri Kemudian macam-macam Orang yang takut kepada Allah SWT seperti apa Setelah berikut ini Baik, Masya Allah Terima kasih Pertama kali ini Dan setelah itu kita akan kembali Melanjutkan pembelajaran kita ya Mengenai khuf Di sesi selanjutnya Untuk anda Pastikan tetap bersama kami Di Radio Kuinspirasi Spirit Hati Radio Kuinspirasi Spirit Hati Masjid dipancar luaskan dari kompleks Lombaga pengemangan dakwah Al-Bahc Sedang sumber Cirepon Terima kasih sahabat kudukan yang masih bersama kami Dalam program Sambut Mentari Dan di sesi kali ini Kita langsung saja untuk melanjutkan Pembelajaran kita bersama Al-Ustadz Aziz Baik Temaat dulu Ustadz untuk melanjutkan materinya Baik, Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan kembali Pembahasan kita terkait Al-Khuf Ya, rasa takut kita pada Allah SWT Di segmen pertama kita sudah menjelaskan Muqt dimah daripada rasa takut Ya, pentingnya rasa takut Kemudian Buah daripada rasa takut Nah, sekarang kita akan membahas Apa sih rasa takut itu sendiri Takut kepada Allah SWT Itu substansinya seperti apa Imam Ghazali Beliau Mengatakan bahwa Takut itu sebenarnya Pekerjaan hati Hati yang selalu Memikirkan sesuatu yang Tidak menyenangkan Di masa mendatang Tidak menyenangkan Berarti kan banyak banget Contohnya adalah Ketika seorang Tahu bahwa Maksiat itu akan ada Siksa di akhirat nanti Orang yang melakukan kemaksiatan Tentu akan disiksa di akhirat Dia tidak akan Dia akan Ada rasa takut dong Agar tidak melakukan itu Kan seperti itu Ini sebenarnya senada dengan Definisi yang dijelaskan oleh Imam Junid Bahwa Imam Junid itu Takut adalah datangnya Beliau mengatakan takut adalah Datangnya dera'an Dalam setiap Membusan nafas Ini berarti lebih dalam lagi Bahkan rasa takut itu sendiri Itu adalah Bagi orang-orang khusus Setiap nafas yang Dihembuskan itu Ada rasa takut pada Allah SWT Artinya setiap detik Setiap nafas yang Dihembuskan oleh Seorang hamba Itu bernilai Sebenarnya Entah itu bernilai pahala Atau bernilai Dosa Atau kesiasaan Kan seperti itu Ya macamnya Maka Seorang yang soleh Tentu Ia akan Takut bahwa Nafas yang Yang dihembuskan Tidak ada nilainya Di hadapan Allah SWT Dan akan diperhitungankan Perhitungan dong Nanti di akhirat Nah ini berbeda dengan Huzun Kalau Huzunnya Pada pembahasan Pertemuan kemarin Huzun itu kan Kita merasa Sedih Dengan apa yang telah Ditinggalkan oleh kita Yang sudah berlalu Yang sudah hilang Kalau ini mah Sesuatu yang akan datang Yang kita sedihkan Yang kita takutkan Adalah sesuatu yang akan terjadi Yang akan datang Berupa keburukan Kemudorotan Itu definisi para ulama Bahkan ada lagi yang mendefinisikan bahwa Rasa takut Al-Khuf itu adalah Al-Inkhila'an Tuma'ninatil Aman Bi-Mutola'atil Khobar Itu hilangnya ketenangan hati Sebab ancaman-ancaman Yang diakininya Akan datang Pada Kepadanya Contohnya Bi-Mutola'atil Khobar Yaitu dengan Ya ketika dia mendapatkan Hadis-hadis Tentang Menjelaskan tentang Gambaran Ahli neraka Siksa Bagi orang-orang yang melanggar syariat Orang-orang yang bermaksiat Sehingga dengan dia Mengetahui Itu semua Timbul rasa takut Inilah Al-Khuf yang dimaksudkan Al-Khuf minallah Nah Sedangkan untuk sebab Munculnya rasa takut pada Allah SWT Seperti apa sih Seperti itu Agar kita takut pada Allah SWT Kita harus melakukan apa Sebenarnya Rasa takut itu adalah Timbul Daripada keimanan kita Keimanan Yazidoyangkus Iman itu kan Yazidoyangkus Kadang bertambah Kadang berkurang Sehingga orang yang Imannya bertambah Tentu dia akan Bertambah rasa takutnya Pada Allah SWT Dan jika seorang hamba Imannya menurun Tentu dia juga akan Menurun rasa takutnya Pada Allah SWT Dan Tambahnya iman itu kan Seperti yang dijelaskan oleh Para ulama Ya Dengan cara kita Banyak melakukan ketaatan Banyak melakukan Rakaat sholat Melakukan ibadah-ibadah Seperti puasa Sunnah Baca Al-Quran Itu semua adalah Hal-hal yang akan Menambahkan keimanan kita Pada Allah SWT Itu semua juga akan Menyebabkan Ya Akan Menimbulkan Rasa takut Pada Allah SWT Itu yang pertama Kemudian yang kedua adalah Sebab Munculan rasa takut Pada Allah SWT Yaitu dengan ilmu Dengan ilmu Kita banyak baca Kaitannya dengan Siksa Itu akan menimbulkan rasa takut Ya Kemudian Ilmu-ilmu Tentang Pentingnya Pentingnya Apa Ilmu-ilmu Ilmu tasawuf Ya Ilmu-ilmu terkait Tentang Pembersihan hati Itu juga akan mendorong Seorang Semakin takut Pada Allah SWT Makanya Semuanya adalah Rasa takut Nantijahnya Puncaknya Ilmu adalah Rasa takut Pada Allah SWT Maka semakin Seorang itu Tambah ilmunya Sebenarnya Seharusnya Dia semakin takut Pada Allah SWT Sebenarnya Yang paling takut Pada Allah Adalah mereka Orang-orang Alim Orang-orang yang berilmu Makanya kita penting Untuk selalu Istiqamah Hadir majlis ilmu Agar semakin Tambah Ilmuwan kita Semakin kenal Dengan syariat Semakin kenal Dengan Allah Maka saat itulah Kita akan Tambah Rasa takut kita Pada Allah SWT Orang yang Keilmuannya Tidak akan Tidak bertambah Tentu Dia mau takut Dengan apa Kan seperti itu Ya Harus dengan ilmu Makanya penting Kita harus hadir Majlis ilmu Majlis-majlis Sangat banyak Bisa Anda hadiri Di perkampungan Anda Di situ ada Kiai Membuka majlis Ustadz-ustad Membuka pengajian Hadiri Tentu akan Didapatkan ilmu-ilmu Yang sangat kita butuhkan Baik itu ilmu syariat Kaitan dengan ibadah Ubudiah Atau dengan Ilmu yang kaitannya dengan Ilmu tasawuf Pembersihan hati Ilmu-ilmu Wakidah Keyakinan Itu semua penting Kemudian Sebenarnya Enggak semua rasa takut itu Dimamduh Artinya Terpuji Ada rasa takut yang memang Madmum Yang tercelah Maka Ada sebenarnya Ciri-ciri takut Pada Allah yang sesungguhnya Tanda takut Yang sesungguhnya itu adalah Pertama Tandanya adalah Dia akan selalu Merasa Merasa Sedih Merasa Apa ya Merasa dia itu Akan mendapatkan Kerugian yang besar Jika Dia tidak Dihadirkan dalam hatinya Rasa takut ini Maksudnya adalah Contoh Ada orang itu Dia Memang setiap Saat Bersedih Kenapa Karena tadi Mungkin Selama Setiap hari Yang ia Lakukan untuk Aktifitasnya Itu Dia akan berpikir Apakah Aktifitasnya itu Akan bernilai pahala Bahkan di ibadahnya pun Dia akan selalu berpikir Apakah ibadahnya Akan diterima oleh Allah Apakah Dia malbaiknya pun Dia juga akan berpikir Apakah malbaiknya Akan diterima oleh Allah Sedekahnya Perjuangannya Di pondok pesantren Ini ciri-ciri takut Pada Allah yang sesungguhnya itu Kemudian juga Orang yang takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Dia sebenarnya bukan Takut itu kan Dia lari dari sesuatu Dia akan Lari Dari sesuatu Yang dia takut itu Kalau takut pada Allah Bukan Justru sebaliknya Takut pada Allah Justru Takut yang membawa Dia Semakin dekat dengan Allah Perbedaannya Antara takut Ya takut Pada manusia Takut pada Makhluk lain Itu kan Justru yang akan Menjadikan dia Lari Dari yang ditakuti Kalau ini tidak Takut pada Allah Justru dia akan Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Berantak pada Allah Subhanahu wa ta'ala Justru akan mendorongnya Dia tidak akan Berucap Hal-hal yang buruk Bohong Bahkan Omongan-omongan Yang tidak ada gunanya Omongan-omongan Yang tidak ada gunanya Itu adalah Omongan-omongan Yang memang Tidak ada manfaat Seperti Yang tidak ada nilainya Nilai pahala Nilai kebaikan Omongan-omongan Yang ada manfaatnya Seperti nasihat Ngobrolin perjuangan Da'wah Ngobrolin ilmu Kalau hanya Fadi Omongan-omongannya Mungkin untuk Hanya sekedar ketawa-ketawa Ya Ini Ya Berarti dia Belum takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena setiap kalimat itu Kan akan Dihitung Sebelah Allah Subhanahu wa ta'ala Kecuali kalau memang Dia Mengatakan sesuatu Dan tujuan Dan tujuan Ya Memang ini tidak ada Nilai Nilai Ubi ibadah Seperti hanya Nasihat Nasihat orang itu Orang ibadah Seperti hanya Dia mungkin Membuat suatu Lelucun Sehingga ketawa Itu Untuk menyenangkan hati Ya ini berarti Pahalanya ada Di sisi lain Karena dia Ingin menyenangkan Orang lain Gitu ya Ini juga Kemudian yang kedua Juga Orang yang takut Pada Allah Tentu dia akan Menjaga perutnya Dari makanan Dan minuman Yang bukan Halal Bahkan yang subhat Dia akan Ditinggalkan Kemudian Penglihatannya Tidak digunakan Untuk hal-hal yang haram Kemudian dari tangannya Yang tidak digunakan Untuk hal-hal yang Menuju pada Kemaksiatannya Dia akan digunakan Untuk hal-hal yang Bersifat Ada kemanfaatan Baik dunia Ataupun akhiratnya Kemudian yang kelima Kedua kakinya Yang kedua kakinya Tidak dibawa Kecuali untuk Suatu yang dirudai oleh Allah Tidak dibawa kepada Suatu yang Menjadikan Dia bermaksud pada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang keenam Hatinya Hatinya Tidak digunakan Untuk Terbebas Daripada Penyakit-penyakit Hati Kebencian Dengki Ria Ujub Dan yang ketujuh Terakhir Yaitu Kecenderungan Untuk menjaga Bentuk ketaatan Yaitu Maksudnya adalah Ketaatannya Hanya semata-mata Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Ini kata beliau Ketujuh ini Jika ada Di Diri seorang hamba Maka dia sudah Benar-benar takut Pada Allah subhanahu wa ta'ala Yang pada intinya Yang sebenarnya Ketujuh ini adalah Semua anggota tubuhnya Hanya rasa takut itu adalah Jika Seorang itu sudah Mampu untuk Menjaga Seluruh anggota tubuhnya Dari Kemaksiatan Pada Allah subhanahu wa ta'ala Semua tubuhnya Tidak digunakan Kecuali untuk Taat pada Allah subhanahu wa ta'ala Memang ini Natijah daripada rasa takut itu Puncaknya adalah Seperti itu Puncaknya adalah Dia akan mampu Karena dia tidak rela Jika Anggota tubuhnya Digunakan untuk Hal-hal yang dibenci oleh Allah Dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik pendengarannya Penglihatannya Tangannya Kakinya Semuanya Orang yang takut pada Allah subhanahu wa ta'ala Tentu dia Tidak rela Jika sampai nanti Anggota tubuhnya Di akhirat akan disiksa Kan seperti itu Kemudian Itu tanda-tanda ya Takut pada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan Rasa takut yang sesungguhnya Ada juga Macam-macam Rasa takut ya Ada takut yang tobiya'i Ini dibahas juga oleh para ulama Takut yang tobiya'i itu adalah Takut secara naluri manusia Seperti takut pada musuh Yang lebih kuat Takut pada hewan buas Takut dengan api Dan sebagainya Dan sebagainya Ini namanya takut tobiya'i Setiap orang pasti punya rasa takut seperti ini Kan gitu Nah Kemudian ada takut pada Maksiat Ya Takut pada maksiat Kemudian ada takut Ibadahnya gak diterima Ini semuanya adalah Macam-macam rasa takut Yang Semuanya Tergolong menjadi dua bagian Seperti yang kami Sampaikan Ada takut yang terpuji Dan takut yang tidak terpuji Takut yang tidak terpuji Itu adalah takut Yang sampai pada Membawa Keputus asaan Seorang Seorang Yang takut Sehingga membawa dia pada Keputus asaan Dengan rahmat Allah Ini rasa takut yang tidak terpuji Contoh adalah orang yang sudah Hidupnya Penuh dengan Perbuatan dosa Dia merasa dirinya sudah Berosanya banyak Dia tidak punya harapan Menurut sangkaannya Tidak ada harapan Dapat hidayah dari Allah Rahmat dari Allah Sehingga putus asa Ini takut yang tidak terpuji Takut yang tidak terpuji Yang tercelah Atau takut Dengan suatu yang tidak Seharusnya tidak perlu ditakuti Karena kata Allah Takutlah pada Allah Dengan takut yang sesungguhnya Contohnya adalah takut dengan Makhluk Apalagi ya Sekarang macam-macam Takut dengan Jinlah Sama-sama Makhluk Allah Ngapain takut Ya memang dari segala Ya karena dia beda alam Kemudian juga Beda bentuk Mungkin agak asing Bagi orang yang Mungkin melihatnya Alhamdulillah kita Sampai saat ini Belum pernah melihatnya Seperti itu Padahal Semua itu kan Tidak membawa kemudorotan Nanti kita di akhirat Ya memang ketika Kita melihat ada hewan buas Takut Ini takut Tobi'i Takut Tobi'i Termasuk Ya tidak Dipersoalkan Yang dipersoalkan itu adalah Ketika kita takut Pada musuh Misalkan ya Terlebih Misalkan di medan perang Ya pada dulu Pada zaman Nabi Muhammad Para sahabat Ikut serta berperang Mengenai Nabi Maka takut Dia dengan musuh ini Takut yang tercelak Ya Atau zaman sekarang lah Kita Gambarkan zaman sekarang itu Adalah takut Membela Islam Ada orang yang menghina Umat Islam Mengolok-olok Umat Islam Takut Kenapa Kalau seandainya saya Membela Orang-orang Islam Takut jabatannya Diturunkan Misalkan Ya Takut Kemasyurannya Akan hilang Karena ini yang merendahkan Misalkan punya Nama ya Punya jabatan Misalkan di negara Nah ini juga takut yang tercelak Orang-orang soleh Yang dia hanya takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala Dia gak memikirkan Seperti itu Orang alim soleh Tapi ada juga orang alim Yang Ya Sebenarnya dipertanyakan Ke alimannya Alim sesungguhnya Itu justru orang-orang Yang takut pada Allah Orang yang banyak ilmunya Tapi gak takut pada Allah Itu bukan orang alim Ya Seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali Nah itu takut yang Tidak diperkenankan Takut yang tercelak Ada orang yang menghina Kau muslimin Didiemkan Ya ini Iru matlub Yang tercelak Harus dijauhi Orang yang takut pada Allah Justru dia akan Menjadi orang pertama Untuk membela Kan seperti itu Ya Itu macam-macam Merasa takut ya Jadi takut yang Matlub Takut yang Memang Harus ada pada diri Seorang hamba Adalah Takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala Takut Adanya kerugian Kerugian yang akan Dia dapat Nanti di akhirat Takut dengan Sesuatu yang akan Merugikan dia di akhirat Nah itu takut yang Sesungguhnya Takut kepada Kemaksiatan Takut kepada Hal-hal yang Dibenci oleh Allah Takut Amal ibadahnya Tidak diterima Nah takut-takut Seperti inilah yang Harus kita tanamkan Dalam hati Hati kita Sehingga Dengan rasa takut ini Kita akan Membuahkan Konsistensi Dalam ketatan Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Konsentrasi Dalam beribadah Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang Tidak punya rasa takut Tentu dia ketika Sholat pun Tidak akan Berusaha untuk Khushu Bahkan Saking khushunya Saking Takutnya Orang sholat pada Allah itu Saat sholat pun Dia Seperti imam hadad Seperti imam hadad Kita pernah baca Imam hadad ini Dia adalah Orang yang Takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala Orang sholat Waliyullah Dia ketika Pengen sholat itu Tidak mau Melihat kanan kiri Atau mendengar Beliau Mendengar Kanan kiri Suara kanan kiri Depan belakang Dia tidak mau mendengar Bahkan Muridya sendiri Ketika ada yang berbicara Ada yang ingin Mengajak bicara Beliau Menolak Dan para muridnya Sudah tahu Saat itu Dia tidak akan Menanyakan Ke gurunya itu Kenapa Beliau melakukan Seperti itu Takut Takut bahwa Nanti sholatnya Itu tidak khushu Mengikirkan Perkara dunia Takut Sholatnya Yang dia Lakukan Hilang Kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hatinya Mahadad Dalam sholatnya Ada lagi orang sholat Yang dia takut Saat berdoa Seperti yang Dilakukan oleh Sebagian orang-orang sholat Ketika dia berdoa Sanakan Dia itu sudah berada di Akhirat Yang dia melihat Antara surga dan neraka Kayak neraka itu sudah Kegambar semuanya Sehingga Wajar Kalau orang sholat itu Bisa menitikan air mata Saat berdoa Ya ini kita semua Belajar ya Bukan berarti Yang omong sudah bisa Yang omong juga Masih belajar Bagaimana ketika kita Berdoa Kita Menghadirkan Saat takut kita Pada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Bagaimana kita Sholat Agar bisa khushu Ya takut Sholat kita Tidak diterima oleh Allah Takut sedakah kita Tidak diterima oleh Allah Bahkan dengan takut ini Nanti Akan Membuahkan Cabang kebaikan Bahkan keikhlasan sendiri itu kan Sebenarnya dibantu Dengan rasa takut pada Allah Contoh orang bersedekah Orang yang punya rasa takut Tentu dong Dia akan berpikir bahwa Sedekahnya bagaimana caranya Biar diterima Artinya apa Dia akan menyembunyikan Ya Baru nanti akan tumbuh keikhlasan Kan seperti itu Ya Jadi intinya Rasa takut ini Penting Dari sekarang kita Harus tumbuhkan ya Dan sudah dijelaskan bahwa Ada salah sebab Yang akan menumbuhkan Rasa takut kita Pada Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu dengan Kita menambah keimanan Dan kita menambah keilmuan Ya Ma'rifat kita Pada Allah subhanahu wa ta'ala Dan pada pertemuan sebelumnya juga Kita sudah membahas Bagaimana cara Agar kita menambah Kemarifatan Maksudnya Pertama kita Ya Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu dengan Secara tadabur Tadakur Ya Dengan membaca Memperbanyak Baca Tentang Uluhiyat Ya Tentang ilmu-ilmu Tentang Allah subhanahu wa ta'ala Tentang Tuhanan Itu semua yang akan menambah Keilmuan kita Kemarifatan kita Pada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kalau kita Lihat Kisah-kisah Terdahulu Banyak sekali Ulama ulama Yang masya Allah Orang-orang soleh Yang masya Allah Terasa takut mereka Pada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Orang-orang soleh Tidaklah dia meninggalkan Suatu malam Kecuali menangis Pada Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sendiri Yang beliau sudah Dijamin Alah Allah Masuk surga Dijamin Alah Allah Mendapatkan Kerilbawahannya Pasti Dijamin 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 Allah subhanahu wa ta'ala Akan tapi Adalah Nabi Orang pertama Yang Selalu Menghadirkan Rasa takut Pada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Beliau sendiri yang mengatakan Ini Aku adalah orang yang paling takut Di antara kalian Minkum Aku adalah orang yang paling takut Di antara kalian Artinya Pada pertemuan kali ini Sebenarnya kita pengen Menyampaikan Khususnya pada Diri kami pribadi Agar Ayo kita tumbuhkan Al-khuf Rasa takut kita Pada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Semakin tambah Ketaatan kita Pada Allah subhanahu wa ta'ala Semakin berkurang Tambahkan Mudah-mudahan Kita bisa Meninggalkan Kemaksiatan Kemaksiatan Bahkan kemakruhan Atau syubuhat Syubuhat Yang selama ini Mungkin belum bisa Kita tinggalkan Mudah-mudahan Kita Menjadi hamba-hambanya Yang takut Pada Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi hamba-hambanya Yang Selalu Istiqamah Dalam ketaatan Pada Allah subhanahu wa ta'ala Dimudahkan Untuk meninggalkan Kemaksiatan Dijadikan oleh Allah Hamba-hamba Yang Cinta Dengan ilmu Cinta Dengan majlis ilmu Cinta Dengan Ahli-ahli ilmu Orang-orang salih Dan mudah-mudahan Semua amal kita Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tanamkan Kecintaan Kepada Baginda Nabi Muhammad Dimudahkan Untuk Berjuang Untuk umat Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Baik Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kami semua Untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar Serta dapat mengamalkan Amin Amin Ya Rabbil Alamin Terima kasih juga untuk sahabatku atas kebersamanya Kemucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan Radio Connect Rock Yang sudah berilai acara Sambut Mentari pagi ini Ada Radio Q104,8 FM Kuningan Radio Q92,4 FM Manjalengka Radio Q104,7 FM Batam Radio Q108,9 AI Bower Radio Q88,6 FM Kuburaya Pontianak Radio Q89,6 FM Purbalingga Radio Q87,6 FM Braukal Tim Radio Q106,3 KCG Martapura Radio Q93,6 Aceh Besar Dan siapa itu kami mohon maaf Atas segala kekurangannya kami juga mohon maaf Jika ada kata-kata yang salah Atau ada kata-kata yang kurang berkenan Kita akhiri kebersamaan kita Dengan doa ke Farta Majlis Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ina ina Unta astafiru kawadu bilik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh